bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzija ala sa'adata fi sohbati su'adat wa'afadu min ulumihi wa asrarihi ala qlubil arifina wal awliya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammad al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril haki bilhaqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqq qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd ya mas sekalian marilah kita senantiasa membanjatkan puji dan syukur dari hati yang paling dalam hati yang bangkit hati yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita Allah lah yang mengatur urusan dan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi dan alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati kita di malam jumat mubarakah ini sehingga kita bisa hadir di tempat ini mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di majlis ini diberikan kepada kita sekalian juga kepada jamaah yang secara fisik tidak hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan keutamaan yang sama Amin Ya Rabbal Alam Alhamdulillah sungguh tidak terasa satu minggu dari Jumat ke Jumat begitu cepat waktu menyisakan sisa umur kita begitu cepat maka Allah bersumpah wal asr demi masa demi waktu Allah bersumpah dengan yang namanya waktu karena semua makhluk tidak akan lepas dari dimensi waktu termasuk dimensi ruang dan semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lahir ke dunia jadi kita berpacu dengan waktu kita berpacu dengan waktu dan waktu itu tidak pernah berhenti apalagi mundur ya waktu terus berjalan maka oleh sebab itu janganlah termasuk orang yang rugi innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu ada dalam khosarok kerugian jadi setelah Allah bersumpah dengan waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh tidak cukup kita harus saling mewasiatkan dalam kebenaran dalam agama Allah dan kesabaran dalam menjalankan agama itu yang tidak akan rugi ya maka Allah sebab itu bagaimana menghidupkan iman kita iman itu bisa kuat akmalul mu'minin imannya sempurna di pihak yang lain adhaful iman imannya lemah karena lemahnya tidak mampu menegakkan perintah-perintah Allah saking lemah imannya itu maka untuk membangkitkan keimanan yang paling efektif adalah duduk di majlis ilmu duduk di majlis tikir subur iman kita dengan iman lah akan tegak perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman lah kita akan mampu menjauhkan dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala maka bapak ibu sekalian pada malam jumat ini kita akan membahas tentang ahlul fana ahlul fana orang yang fana dalam ilmu tasawuf ada ahlul ma'rifah ada ahlul fana ada ahlul mahabbah ahli ma'rifat ahli fana dan ahli yang cinta kepada Allah fana menurut bahasa artinya rusak atau lebur rusak lebur sirna itu fana menurut bahasa fana menurut istilah ilmu tasawuf adalah luluhnya leburnya diri kita ketika Allah bertajali pada diri kita maka rusak atau luluh keakuan aku aku ego tiada nah kita perhatikan jangan sekalian manusia itu memiliki dua potensi yang saling tarik menarik satu sama yang lain yang pertama adalah potensi pujur potensi pujur itu potensi keburukan dan kejahatan yang bersumber di dua lambung itulah yang disebut dengan syahwat atau nafsu yang kedua adalah taqwa ketundukan totalitas kepada Allah sumbernya adalah hati jadi dalam diri manusia ada dua potensi yang tarik menarik antara keburukan dan kebaikan antara kejahatan dan ketakwaan maka manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam ilmu tasawuf ada aduika mabaina janbaika musuh besarmu adalah bukan setan tapi musuh besarmu adalah nafsumu sendiri kita sudah berangkat dari rumah duduk disini apakah selesai kita melawan hawa nafsu kita belum selesai bisa ngobrol bisa ngantuk bahkan bisa tidur pulas untung gak bawa bantal tuh nafsu itu begitu ya jadi menundukkan hawa nafsu selama-lamanya maka disebut oleh Nabi ada aduika mabaina janbaika musuh besarmu adalah nafsumu sendiri bagaimana meluluhkan nafsu ini sampai fana sampai nafsu kita lebur nafsu kita tiada nafsu kita luluh tidak ada aku contoh lihat dalam Alquran siapa yang suka aku 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 siapa siapa iblis iblis itu yang suka aku 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 ya ketika Allah bertanya ma manaaka Allah tasjudah kenapa iblis engkau tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintah Allah bagaimana jawaban iblis ana khoyrun minhu aku lebih baik daripada dia tuh aku 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 lebih baik daripada dia kholaktani kholaktani minnar wakholaktahu mintin engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah menilai sendiri merasa khoyrun lebih baik aku aku bisa gitu ya aku mampu ini aku aku ini penyakit siapa penyakit iblis maka bahaya sekali ya maka belajar di sini di pesantan ini kita belajar untuk menundukan aku menundukan egoisme keakuan sinapsu kita maka konsentrasi mursyid bagaimana menundukan hawa nafsu murid-muridnya sebab kalau nafsunya masih aku aku punya ilmu aku punya harta aku punya amal soleh ini yang berbahaya kita gemar amal soleh tapi di hatinya jadi aku paling pandai ibadah aku paling banyak ilmu ini berbahaya maka saya ibn al-ta'ilah asakanda di dalam hikamnya maksiatun awrosat zillan waftikaran khairun min maksiatin awrosat izan waftikbaran kita berbuat maksiat tapi buru-buru taubat kepada Allah lalu zillan waftikaran merasa hina dihadapan Allah merasa butuh dengan ampunan Allah dalam batin itu begitu itu lebih baik daripada ketaatan tapi menimbulkan izan dan wastikbaran merasa diri paling mulia merasa paling mulia tambah taatnya tambah merasa paling mulia wastikbaran dan takabur ya maka berbahaya sekali tambah rajin-rajinnya tambah merasa mulia dirinya itu tambah merasa besar merasa hebat nah ini penyakit yang menimpa kepada ahli ibadah jadi ahli ibadah belum cukup masih digoda dengan apa aku ahli ibadah aku merasa lebih bentar aku merasa lebih soleh ya maka kita bagaimana menundukan aku ini dulu beberapa pengalaman ketika menjadi murid ya ditugaskan jadi ketua umum di Yayasan Yayasan Idrisiyah di jaman Syakbar Muhammad Daudahlan r.a nah seorang mursyid itu ibarat yang menggerakkan wayang itu apa namanya hmm dalang kidalang ya jadi mursyid itu kadang seperti dalang yang memainkan wayang-wayang di atas apa layar membuat sekenario membuat apa sekenario apalagi kalau sudah si apa wayang tukang kalau datang malam-malam itu apa tuh kalau mustaminya sudah ngantuk tuh si cepot bukan baswa cepot ya tua ya kalau dalang itu pintar kalau sudah tengah malam hmm baru keluar si cepot uh kalau si cepot sudah keluar semua ketawa ya nah dalam tarekat itu seorang mursyid kadang mengambil peran seperti wayang dibuat sekenario intinya adalah untuk melatih murid-murid nah teruskan jangan ceritanya ini kurang lebih beliau dua tahun sebelum wafat membuat sekenario Bapak sebagai ketua umum sedang dilatih itu oleh beliau keikhlasannya kebersihan hatinya niat dan cita-citanya kemudian dibuatlah sekenario bahwa Bapak itu nggak bisa lah memimpin sebagai ketua umum di yayasan ada juga yang menyebutkan korupsi juga ya jadi rame gitu ya dibuatlah sekenario siapa ya guru yang menciptakan itu ngelatih ke si A ngelatih ke si B dari judul satu sekenario itu menguji kepada murid-murid apakah husnudon ada yang suudon macam-macam murid itu nah guru itu membuat sekenario ingin melatih ingin menguji mengetes situasi dan kondisi murid-muridnya terutama murid yang akan ditunjuk di kemudian hari menjadi pengganti sebagai mursid walhasil ketika itu Bapak merasakan fana fana lebur diri ini tidak ada diri si aku ini yang ada adalah hebatnya Allah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika Allah bertajalli bertajalli itu menampakkan diri pada diri seseorang maka semua sirna bahkan dirinya pun tidak ada yang ada adalah Allah yang maha segala-galanya nah di saat puncak fana itu betapa ridoknya diri ini karena merasa paling hina manusia yang paling hina di muka bumi ini itu yang dirasakan betapa agungnya Allah sementara betapa kerdilnya diri ini hinanya diri ini sehingga ridok di saat itu kepala ini diinjek oleh siapa saja pokoknya merasakan seperti itu kemudian menangis jadi-jadinya merasa hinanya diri ini rendahnya diri ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu kondisi fana jadi yang ada adalah agungnya Allah subhanahu wa ta'ala sampai diri ini tiada itu fana jadi Allah bertajali menampakkan diri pada diri seseorang sehingga diri seseorang itu merasa tiada makhluk-makhluk tiada yang ada adalah sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala man faniyabihi goba'an kulisya barang siapa yang fana kepada Allah maka segala sesuatu menjadi tiada segala sesuatu menjadi tiada yang ada adalah Allah maka kalimat yang keluar kalau diucapkan adalah la mawjuda illallah tiada yang mawjud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah merasakan apa belum ya sudah merasakan apa belum maka kan dulu ada kisah saya Siti Jenar misalnya itu ahlul fana ditanya kamu siapa Allah karena yang ada dirasakan la mawjuda illallah tiada yang mawjud kecuali Allah yang ada itu Allah saja ditanya dirinya siapa kamu Allah 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 itulah ahlul fana ya tiada yang mawjud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nah kita sebagai murid bagaimana meluluhkan hati kita supaya fana supaya tiada diri ini tiada si aku ini nanti kalau aku 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 merasa paling hebat aku merasa berilmu aku merasa berjasa aku aku setelah jadi seperti iblis yang kedua seperti Piraun Piraun mengatakan di hadapan rakyatnya ana robbukumul a'la aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi aku 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 jadi si aku ini ya yang berbahaya berbahaya itu kesinggung sedikit wuhh tuh gitu orang sekarang gitu wajibawan kesinggung sedikit wuhh harga diri emang dirinya berapa sih harga diri ahlul panama ingin diinjek injek-injek sama orang merasa hina dan rendah bahkan tiada dirinya yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala gak ada akunya nah kita menuju kesana sebab aku ini nafsu nafsu adalah musuh terbesar maka luluhkan supaya tiada akunya yang ada adalah Allah Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hadirin wal hadirat rahimakumullah caranya menundukan hawa nafsu lalu ikuti perintah Allah ikuti perintah Rasulullah Rasulullah tiada ikuti petunjuk-petunjuk mursyid ulama rubbani nah itu cara melatihnya maka mursyid melatih sehingga dalam kitab-kitab kalaupun murid itu diperintahkan lahiriahnya seperti haram diikuti seperti ini seperti haram padahal guru sedang menguji guru sedang melatih sedang menguji maka maka kalau murid itu sidik maka akan menjalankannya sebab kunci disitu bagaimana menundukan aku sehingga tumbuhlah ketahatan ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat rasulnya lewat ulama lewat mursyid baru bukti ketahatannya nah kita belajar tak jangan asal ibadah jangan asal kerja maka maka harus ada dalam kolidor taat kepada rasulullah taat kepada mursyidnya kepada gurunya kepada ulama untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wa si'ahu maka kalau guru kita terdahulu syakbar muhammad dahlan bilang ke murid-muridnya jangan nurut diri jangan apa nurut diri nurut diri sendiri nabi menyebutnya hawan muttaba alamat celaka itu hawan muttaba mengikuti nafsu mu mengikuti diri sendiri yang benar itu ikuti Allah dan rasulnya abaikan si aku ini abaikan si aku ini jadi kunci adalah ketaatan taat kepada rasulnya sama dengan taat kepada Allah taat kepada mursyidnya sama dengan taat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mursyid dalam pandangan ilmu tasawub adalah sebagai pewarisnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atau naibur rasul pengganti rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya ada kisah ini ya kalau ada yang ngantuk nggak jadi dah kisahnya ini coba lihat lihat santri putri ada yang ngantuk nggak ada yang ngantuk nggak kalau yang ngantuk mah nggak ngejawab ya sallallahu alaihi putra ada yang ngobrol nggak kalau ada yang ngobrol saja satu udah nggak jadilah dongengnya ini dikisahkan ini kisahnya dari Syakbar Muhammad Dahlan ini kisah ada wali Allah yang diangkat ya si kakek yang diangkat jadi wali Allah tetapi kewaliannya mustakil tersendiri tanpa dibimbing oleh mursyid jadi ada wali yang tidak dibimbing oleh mursyid ya walinya wali mupridun ya wali-wali kecil tanpa bimbingan mursyidnya si kakek itu diangkat jadi wali Allah kemudian Allah berikan kemuliaan dikasafkan dimukasafahkan ya yang gaib jadi nyata di waktu itu si kakek itu yang sudah menjadi wali Allah sedang ada di dapur di dapur sedang ngulek biasanya kan ibu-ibu nih ini kakek-kakek ngulek bikin sambal ketika sedang ngulek bikin sambal dimukasafahkan oleh Allah dibuka tirainya mata hatinya kemudian melihat di laut itu ada dua kapal yang sedang berperang dua kapal laut yang sedang berperang kapal yang satu adalah kaum muslimin jadi kelihatan dari dapur kelihatan dari dapur bisa kelihatan laut di situ ada dua kapal yang sedang berperang yang satu muslim yang satu kapir asik aja sih kakek yang sudah jadi wali Allah itu melihat apa melihat peperangan kemudian pada akhirnya si kakek yang jadi wali Allah itu dia izdihad sendiri ingin ngebelak yang muslim bagaimana caranya ini saking greget yang ada di tangan adalah mutu apa mutu bahasa indonesia ibu-ibu apa mutu bahasa indonesia ulekan mah coetnya ulekan apa gak ulekan aja lah ya ulekannya dipegang saking gregetnya si kakek itu ingin membela orang yang beriman enggak kerasa ulekannya dipake nyocol perahu yang kapir siyah didedetkin dilelepkin itu atuh di laut sana perahu musuh tiba-tiba bagaimana karam akhirnya yang menang siapa yang muslim ternyata ternyata si wali si kakek itu ditegur oleh Allah hei kenapa kamu tanpa perintahku melakukan perbuatan itu dia ingin membela orang yang islam maka karena engkau melakukan tindakan tanpa perintahku aku cabut lagi kewaliannya jadi kakek biasa lagi ternyata jadi wali Allah itu gak mudah turut perintah walaupun pahit turut perintah walaupun gak disukai turut perintah walaupun gak galib turut perintah itulah kunci wali Allah subhanahu wa ta'ala nah ini atas pikirannya sendiri atas pikirannya sendiri nah ini ilmu yang gak bisa dijangkau oleh orang awam kehendak Allah apa kehendak Allah ternyata kehendak Allah itu yang mu'min itu biar meninggal supaya syahid semua kalau menang malah jadi sombong mending jadi sombong mending syahid lahiriahnya seperti hebat menang itu ternyata hakikatnya buruk dan jahat hatinya tapi kalau kalah maka syahid ya jadi suha suhada orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala surga masuk surga bebas tanpa hisap masuk surga bebas dan bisa mensyafati keluarganya nah ini kisah pentingnya turut perintah ya ulah mawakareb sorangan ini bahasa Jermanya ya dulu Syakbar Muhammad Daudahlan Muhammad Daudahlan bilang ulah mawakareb sorangan ngerti nggak orang Jawa ngerti nggak ulah mawakareb sorangan bahasa nabinya hawan muttaba' mengikuti hawan nafsu bahasa Sundanya adalah ulah mawakareb sorangan jangan mengikuti keinginan sendiri tapi ikutilah perintah Allah perintah rasul perintah guru la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wa si'ahu il nah ini contoh kisah wali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbingbing asa bener cek sorangan bener menurut dirinya sendiri yang benar itu menurut diri sendiri menurut Allah benar itu adalah nama Allah Allah adalah al-haqqq Allah adalah yang maha benar jadi nama Allah benar itu al-haqq yang maha benar jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haqqq mirrabiq kebenaran itu datang dari Tuhanmu bukan dari diri sendiri nah ini puncak dalam agama ya ketahatan walaupun menurut logika kita menurut pengetahuan kita tidak sesuai tapi itu semua dikesampingkan maka taat kepada Allah taat kepada rasulnya taat kepada guru kepada mursyid itu adalah prioritas ya mengalahkan taat kepada dirinya sendiri nah itulah makna ulah mawakarab sorangan jangan mengikuti keinginan diri sendiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah maka Al-Quran mengingatkan afaro'aita manittahodha ilahahu hawahu apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai sembahannya oh jadi hawa nafsu dijadikan apa sembahannya padahal ilah sembahan itu adalah Allah Allah la ilaha illallah tiada yang disembah kecuali Allah tapi banyak manusia justru menyembah hawa nafsunya alias mawakarab sorangan afaro'aita manittahodha ilahahu hawahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya nah kita belajar semua bagaimana kita menjalankan sami'na wa'ato'na itu jadi dalam islam itu ada dua kata yang istimewa sami'na wa'ato'na kami dengar kami ta'at kami dengar kami ta'at kalau di dalam polisi atau tentara apa katanya siap gitu ya apa-apa kata komandonya komandannya siap begitu siap aja pokoknya itu doktrin dimana TNI dan Polri kalau sudah komandan bilang apa saja siap tuh dicontoh oleh lembaga TNI dan Polri Islam mengajarkan kepada pemimpin sami'na wa'ato'na kami dengar kami ta'at kalau umat islam memiliki pemimpin dan kemudian pemimpin itu didengar dan ditaati maka umat ini akan gilang gemilang kemuliaan umat ini akan diberikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebaliknya ketika umat ini tidak punya pemimpin ada pun pemimpin tidak didengar dan tidak ditaati maka yang adalah kehinaan umat ini Islam itu seperti itu maka satu waktu Nabi SAW setelah sholat parduk gak wiri dulu langsung berdiri berdiri kemudian matanya merah kemudian Nabi menyampaikan kata-kata dengan keras sekali kata para sahabat dikira itu adalah wasiat yang terakhir saking apanya seriusnya lalu Nabi SAW menghadap kepada para sahabat usikum bitaqwallahi azzawajal aku berwasiat kepada kalian takwalah kepada Allah azzawajal takwalah kepada Allah tunduklah kepada Allah wa sam'i wa ta'ati dengar dan taatlah kepada siapa dengar dan taat itu wa inta ammaru alaikum abdun walaupun yang memerintah itu adalah hamba sahaya artinya kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin ya di dalam Islam itu kalau sudah terbentuk kepemimpinan dua kata sami'na wa ata'na kami dengar kami taat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jadi aku berwasiat kepada kalian takwalah kepada Allah jalankan perintahnya jauhi larangannya wa sam'i wa ta'ati dengar dan taatlah pemimpin kalian wa inta ammaru alaikum abdun walaupun yang memerintah kalian itu adalah hamba saya jadi kalau sudah nabi ngangkat pemimpin nah ini ternyata hadis ini dilatar belakangi dimana satu waktu Rasulullah SAW ketika menghadapi peperangan dimana musuhnya adalah pasukan romawi nabi memerintahkan yang memimpin pasukan itu adalah Zaid bin Harisah siapa Zaid bin Harisah itu anak angkat rasulullah SAW yang asalnya adalah hamba sahaya jadi Zaid bin Harisah itu asalnya hamba sahaya dimerdekakan oleh nabi SAW nah ketika Zaid bin Harisah diangkat menjadi panglima perang itu sebagian para sahabat mencibirkan ah masa jeneral kok mantan hamba sahaya gitu jadi bukannya Saminawato nah padahal yang angkat siapa nabi maka si setan itu pintar padahal yang angkat nabi tapi yang dilihat yang diangkatnya bukan siapa yang angkatnya seperti iblis yang memerintahkan sujud adalah Allah tapi yang dilihat oleh iblis si Adam yang diciptakan dari tanah jadi gak sujudnya gak jadi tuh bapak ibu sekalian lihatlah yang memerintahnya begitu juga nabi mengangkat jeneral Zaid bin Harisah sebagian para sahabat bukan melihat nabinya yang memerintah tapi yang diperintahnya seorang mantan hamba sahaya menyepelekan akhirnya gosip-gosip itu kan biasa ada gosip-gosip ya di zaman sahabat juga ada gosip-gosip ada gosip yang baik ada gosip yang buruk dalam Al-Quran i'malu beramalah kalian pasayarokumullah warasuluhu wal mu'minun beramalah kalian maka Allah melihat amal kalian rasul pun demikian demikian pula orang-orang yang beriman jadi kalau kelakuan kita diketahui oleh murid yang lain itulah ayatnya ya Allah berfirman eh malu beramalah kalian pasayarokumullah maka akan melihat Allah satu Allah yang melihat kedua wa rasuluhu rasulnya melihat walaupun nabi gak melihat langsung nabi akan diberitahu siapa yang beritahu Jibril alaihi salam atas kelakuan sahabatnya wal mu'minun bahkan orang yang beriman pun diberi lihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ya dalam Al-Quran diajarkan makanya beramal itu berbuat itu bertindak itu harus sesuai dengan apa ketentuan jangan asal bekerja jangan asal beramal Allah melihat amal kita rasul pun menyaksikan amal kita bahkan orang-orang yang beriman pun menyaksikan amal kita la ilaha illa muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilm ya maka nabi sallallahu alaihi wa sallam mendengar sampai ke telinga nabi menyepelekan perintah nabi tadinya menyepelekan jahid bin harisah akhirnya jadi menyepelekan siapa menyepelekan yang memerintahnya merendahkan rasulnya maka disitulah tadi nabi setelah sholat pardu langsung gak wiri dulu langsung berdiri dan menghadap kepada para sahabat lalu nabi bersabda nabi bersabda usikum bitaqwallahi azawajal aku berwasiat kepada kalian takwallah kepada Allah wa sam'i wa ta'ah dengar dan taatlah pemimpin kalian wa inta ammaru alaikum abdun walaupun yang memerintah kalian yang jadi komandan kalian adalah hamba sahaya tuh dalam islam ya kepemimpinan begitu kan yang menentukan nabi yang punya hak prorogatif adalah nabi sallallahu alaihi wassalam siapa yang diangkat menjadi komandan perang siapa yang diangkat menjadi jendralnya kalau sekarang kan ada jendral TNI siapa yang terpilih sekarang? siapa jendral TNI kita? Andika perkasa dari presiden kemudian fit in proper test oleh anggota dewan lulus maka dilantik jadi panglima jendral berbintang empat ada berbintang lima gak? cuma sampai empat nah begitu juga nabi yang punya hak prorogatif untuk mengangkat siapa? siapa panglima perangnya? siapa jendralnya? nah ini sahabat ada yang hatinya nifak hatinya berpenyakit menyepelekan perintah nabi sallallahu alaihi wassalam padahal menguji menguji ujian itu kadang tidak masuk akal namanya juga apa? ujian la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu nah maka kita belajar bagaimana meluluhkan aku meluluhkan egoisme keakuan supaya diri kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut dengan fana fana ahlul fana yang sudah luluh nafsunya dirinya karena Allah bertazali penampakan diri pada orang tersebut sehingga dirinya menjadi hilang dirinya menjadi sirna yang ada yang mawujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan Allah berikan tanah kepada kita sekalian maka kunci yang pertama adalah tundukan hawa nafsu kita dan kita belajar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala taat kepada Allah itu diajarkan taat kepada rasulnya oleh para ulama diajarkan taatlah kepada ulama taatlah kepada mursyid mursyid adalah sebagai imam sebagai pemimpin tadi nabi bersabda wa sam'i wa to'ah wa inta ammaru alaikum abdun taat dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian walaupun pemimpin kalian itu hamba sahaya kalau ada yang terpilih jadi hamba sahaya gimana ya tuh saking pentingnya mendengar dan taat dalam islam walaupun hamba sahaya yang menjadi pemimpin kalian nah ulama mursyid adalah imam bagi umat pemimpin bagi umat nah kita belajar sebagai murid sam'i'na wa to'ahna kami dengar kami taat belajar disitu walaupun pahit terus maksakan kuncinya disitu kalau sudah tidak sam'i'na wa to'ahna jadi sam'i'na wa asoyna kami dengar didengar tapi asoyna kami maksiat 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 itu tidak menjalankan perintah-perintahnya asoyna kami dengar kami maksiat ini yang celaka ya punya guru nggak digugu nggak diturut nggak ditiru guru digugu ditiru orang Sunda gitu guru digugu ditiru kita belajar disitu ya jadi walaupun awalnya pahit maka nanti akan menemukan manis beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat rahimakumullah nah ini adalah ahlul fana jiwanya yang sudah luluh jiwanya sudah luluh kemudian tumbuhlah ketaatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan kepada rasulnya dan ketaatan kepada mursyidnya maka ini sebetulnya yang ditakutkan dulu ketika wilayah-wilayah muslim dijajah oleh ya perang dunia ke satu perang dunia kedua bahkan sebelum perang dunia ke satu orang-orang Eropa menjajah wilayah-wilayah kaum muslimin kita saja dijajah 350 tahun oleh siapa? oleh Belanda 350 tahun bukan sebentar bahkan sampai sekarang Palestina masih terjajah jadi Palestina tepi barat itu seperti penjara yang terbuka penjara yang terbuka masih terjajah nah ketika kaum muslimin dijajah oleh orang-orang Eropa orang-orang Eropa takut kalau di tengah-tengah kaum muslimin itu ada seikhnya ada mursyidnya ada ulama-nya yang ditaati oleh murid-muridnya nah kelompok itulah yang diwaspadai dan ditakuti oleh para penjajah karena itulah kekuatan Islam jadi kekuatan Islam itu kalau umat ini mempunyai pemimpin yang didengar dan ditaati maka ini PR umat Islam Bapak Ibu sekalian terpecah-pecah kaum muslimin dengan pemahaman yang beragam pemahaman yang berbeda-beda menjadi terpecah-pecah umat ini padahal yang harus kita bangun kedepankan adalah keimanan innamal mu'minuna ikhwah pa'aslihu bayna akhwaikum wa ta'kulloha la'an lakum turhamun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara bersaudara jadi walaupun beda pikihnya tetapi punya keimanan itu adalah saudara nah ini yang harus kita bangun yang harus kita rawat persaudaraan sesama orang yang beriman maka bukan innamal muslimun tapi innamal mu'minun sesungguhnya orang yang beriman Allah menyatukan dari sisi keimanannya kesamaan keimanannya walaupun pikihnya bermadhab badhab pikihnya bermanhaj manhaj pikihnya berbeda-beda tapi imannya yang dilihat itulah yang menjadi persaudaraan gak ada Muhammadiyah gak ada Persis gak ada NU gak ada Salapi gak ada yang mana-mana itu urusan pikihnya tapi yang dilihat adalah keimanannya itulah yang merekatkan persaudaraan uhuah persaudaraan ini PR besar ini mahayuh weh ya saling sikut yang satu kunut yang satu tidak kunut yang satu tahlil kelompok lain tidak tahlil kata ini sunnah tata itu beda habis waktu dengan persoalan persoalan puruiyah akhirnya PR besar kita yang jelas nasquran yang tidak samar-samar innamal mu'minuna ikhwah itu adalah nasquran yang jelas tidak samar-samar sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara itu yang harusnya diutamakan mengenai perbedaan pikih bermadhab-madhab bermanhaj-manhaj maka harus toleransi saling menghargai dan menghormati itu mah persoalan dimana Allah nanti di hari kiamat yang akan memutuskannya bukan urusan kita bukan urusan kita inna rabbaka yakdi baynakum yaumal qiyamah fima kuntum pihi takhtalipun sesungguhnya Tuhanmu Allah yang akan memutuskan nanti di hari kiamat tentang apa-apa yang kalian berselisihkan berselisih nggak sekarang berselisih nanti Allah yang akan menghukuminya nanti Allah yang akan menetapkannya di hari kiamat bukan sekarang kita pemain bukan wasit kalau pemain ikut jadi wasit hand hand handball waduh jadi rame tuh ya pemain jadi hakim jadi rame jadinya ya bermain sepak bola yang cantik itu turut kepada wasit ya hakim maka permain itu jadi indah kita nih ibarat sedang bermain ya dalam kehidupan dunia ini siapa hakimnya wasitnya Allah subhanahuwata'ala atau ibadah menilai sendiri uh saya yang paling takwa saya orang yang paling soleh ini penyakit semua nih problem semua di tengah-tengah umat ini maka oleh sebab itu kita harus cerdas mana wilayah kita mana wilayah Allah urusan penetapan itu urusan Allah dan bukan di dunia nanti di hari kiamat ya Allah yang akan memutuskannya nah jadi kalau umat islam pada sadar PR PR besar kita satu persatu akan bisa diselesaikan urusan Palestina kalau kita berjamaah akan diselesaikan ini ribut ribut aja urusan kunut ribut aja urusan Allah ada di langit ada di aras dan sebagainya akhirnya PR PR besar yang real umat ini tidak kunjung selesai ya buktinya Palestina ya satu negara yang masih terjajah sampai hari ini mudah-mudahan Allah Allah bukakan mata hati umat ini Allah ampuni dosa umat ini dan Allah berikan petunjuk serta pertolongan kepada umat ini Amin Ya Rabbal Alamin itu saja jangan sekalian mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian ya mari kita lanjutkan dengan majlis tikir terima kasih terima kasih nah ah 2 enggak baik ya Mas kalian ayo siapkan lahir dan batinnya kita akan menghadap kepada Allah batin kita ingin menghadap kepada Allah kita tumpahkan kerinduan kita kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di majlis dikir mumpung malam jumat jumat mubarakah pada malam jumat ini banyak yang dibukakan mata hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan malam jumat dengan ibadah kepada Allah ibadah yang sungguh-sungguh dan Allah telah himpun kita di majlis yang sangat mulia ini majlis ilmu dan majlis dikir penerang pikiran kita sekaligus penerang hati kita kita manfaatkan sebaik-baiknya mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita bisa jadi malam jumat inilah malam jumat yang terakhir di antara kita kita tidak akan menemukan kembali malam jumat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa mengira ajal kematian bagi seseorang bisa juga yang sedang sehat umurnya muda tapi ajal kematiannya sudah tiba ada orang yang sakit bertahun-tahun tapi kalau ajal kematiannya belum tiba maka orang itu masih hidup yuk kita persiapkan kematian kita jangan lari dari kematian jangan takut dengan kematian persiapkan kematian persiapkan kematian itu supaya indah kita pingin husnul khotimah lisan kita melapalkan kalimah la ilaha illa batin kita mutmainah tenang karena zikir kepada Allah ridho dengan ajal kematiannya bahkan sudah menunggu-nunggu patah menaul maut menunggu-nunggu kematian kul ingkuntum sodikin katakan kalau kalian semua adalah orang-orang yang sidik beres-beres urusannya urusan kepada Allah urusan kepada sesama manusia beres-beres rapih-rapih urusan kepada Allah atau urusan kepada manusia kalau tidak diselesaikan di dunia di akhirat dibuka pengadilannya apalagi kaitan dengan sesama manusia tidak bisa langsung tobat kepada Allah selesaikan dulu hak adami hablu minan nas kaitan dengan sesama manusia apakah urusan pribadi urusan harta kaitan dengan hak adami hablu minan nas harus diislahkan diselesaikan di dunia ini walaupun pahit mencuri hak orang lain mengambil harta orang lain merusak nama baik orang lain memfitnah orang lain maka itu semua harus diselesaikan berbuat zolim kepada orang lain harus diselesaikan di dunia ini yuk jamah sekalian ini kesempatan yang mahal ahli kubur menangis-nangis ingin kembali ke dunia untuk bertobat untuk beramal soleh walaupun satu saat ketika nabi mi'raj ahli kubur kalmugawis yang meminta tolong meminta tolong meminta pertolongan tapi sayang tidak ada yang bisa menolong jamah sekalian apa yang kita lakukan sekecil apapun ukurannya zarah zarah itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi walaupun dosa kita seperti itu tercatat dan akan dibalas oleh Allah apalagi dosa kepada orang lain dosa kepada orang yang banyak urusannya besar taubatlah dengan taubatan nasuhah taubat yang serius yang sungguh-sungguh baik hablu minallah maupun hablu minannas mumpung kesempatan masih ada malam yughorgir sebelum ruh kita berada di tenggorokan kalau ruh sudah ada di tenggorokan contohnya fir'aun laknatullah bertaubat kepada Allah ruhnya sudah di tenggorokan tenggelam di laut merah baru aman aku beriman wa'ana mina muslimin dan aku ada tergorokan orang yang muslim maka Allah menjawab al-an kenapa baru sekarang wahai fir'aun di saat itu semua akan menangis ruh sudah di tenggorokan tidak ada lagi kesempatan untuk hidup sudah lemah tidak ada kesempatan untuk hidup ruh sudah di tenggorokan menangis menjerit-jerit semua peralatan medis sudah ada di tubuhnya saudaranya kerabatnya familinya sudah tidak bisa melihat lagi menangis maka tidak ada gunanya kalau ruh sudah berada di tenggorokan ditutup pintu tobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang inilah waktu terbaik bagi kita yuk rapih-rapih urusan kita apakah urusan kepada Allah sholat puasa atau urusan dengan sesama manusia nabi bersabda dalam hujatul widak dalam haji yang terakhir setelah itu empat bulan berikutnya nabi wafat nabi berkhutbah di arofah pada hari ini darah kalian dimaukum wamwalakum dan harta kalian dan kehormatan kalian haramun bainakum haram diantara kalian tidak boleh dilanggar diantara kalian inilah khutbah widak haji yang terakhir Rasulullah saya berpesan barang siapa yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini darah kalian harta kalian kehormatan kalian haram tidak boleh dilanggar tidak boleh menjatuhkan mengalirkan darah tidak boleh mengambil harta orang lain tidak boleh merusak menolong baik orang lain inilah kehebatan ajaran Islam menjaga memelihara dimana hari ini antara sesama manusia saling menjatuhkan saling menzolimi mengambil hartanya menjatuhkan nama baiknya ya mas sekalian nabi bersabda kepada para sahabat tahukah wahai para sahabat atadru namal muflis hei para sahabat tahukah orang yang bangkrut para sahabat bertanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu orang yang bangkrut itu adalah ketika di akhirat nanti orang yang berbuat zolim kemudian dipanggil oleh Allah didakwa oleh orang yang dizoliminya setelah terbukti karena mulut dikunci tangannya akan berbicara kaki yang akan memberikan kesaksian tidak ada dusta tidak ada rekayasa di hari pengadilan akhirat nanti tidak seperti pengadilan di dunia yang banyak rekayasa akhirnya diputuskan bahwa orang yang berbuat zolim itu amal solehnya diambil diberikan kepada orang yang dizolimi bentuk kezolimannya macam-macam hak adami mengambil hartanya hutang pihutang yang tidak selesai menjatuhkan martabat orang lain itu berbuat kezoliman diantara sama manusia ternyata orang yang berbuat zolim itu bukan satu kali berbuat kezolimannya berbuat zolim kepada orang lain didakwa kembali akhirnya tidak bisa berdusta maka Allah putuskan amal solehnya habis yang berbuat zolim itu akhirnya dosa orang yang dizolimi diberikan kepada si zolim itu amal solehnya habis malah dosa orang lain dipikul oleh orang yang berbuat zolim itu itulah orang yang muplis itulah orang yang bangkrut amal solehnya habis malah dosa orang lain dipikulnya ibarat usaha modalnya habis yang ada tinggal hutang itulah gambaran akhirat ayo beres-beres kita akan pulang kepada Allah kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang panah ini ayo beres-beres ayo beres-beres ayo beres-beres jamah sekalian kita bertaubat kepada Allah taubatan nasuhah benar-benar kita memperbaiki diri kita mengislahkan urusan-urusan kita sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini mari kita bertaubat kepada Allah baca istighfar dengan sungguh-sungguh pengakuan dari dosa-dosa kita penyesalan yang dalam tidak akan mengulang kembali sampai akhir hayat dan gemarlah amal soleh yang ikhlas mumpung kesempatan masih ada walaupun dosa kita banyak lebih banyak ampunan Allah jangan putus asa walaupun dosa kita besar lebih besar ampunan Allah jangan putus asa ayo bangkit dari kubangan kesalahan dan kemasyiatan mari kita bacakan istighfar sama-sama astagfirullahaladzim hal-hadi la ilah 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 huwa hal-hay yul-qayyum fawfara al-zunub del-jelal wal-ikram wa-tubu ilayh al-zunub 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari jamah sekalian kita belajar zikir kepada Allah adzikru akrabu turuk ilallah zikirlah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah siapkan hatinya kosongkan hati kita dari dunia dan mahluk farigqal baka minal akdar tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar kosongkan hatimu dari dunia dan mahluk Allah penuhi hatimu dengan ma'arifat dan rahasia-rahasia Allah hati akan dipenuhi dengan cahaya Allah keluarkan dunia dan ma'arifat 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 dan ma' para ulama para mursyid hati supaya usul kepada Allah tidak tahu tanyakan itulah namanya madad minta bimbingan Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulil amhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulil amhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulil amhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah Allah mahalul Qiyam berdiri Allah perintahkan dalam Al-Qur'an fazukurulloha Qiyaman zikirlah kalian kepada Allah Qiyaman sambil berdiri wakudan nanti sambil duduk wala junubikum bahkan sambil tiduran ketika kita akan tidur hati zikir kepada Allah ayu nikmati majlis zikirlah taman-taman surga pasti akan bahagia batin kita rindu hati kita kepada Allah dan Rasulnya rohani kita ingin kembali kepada Allah Allah yang telah meniupkan ruh kita ke dalam diri kita Ruh inilah yang akan kembali kepada Allah Ruh inilah yang akan abadi Ruh ini tidak akan mati ada Ruh yang muna'amah diberi nikmat di alam kuburnya ada Ruh muazzabah yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya bahagiakan hati kita kebahagiaan yang sungguhnya adalah ketika hati kita bersama Allah tapi kalau hati kita bersama dunia bersama makhluk kita akan celaka kita yang akan mengalami kerugian kita yang akan mengalami kerugian maka oleh sebab itu rasakan hadirnya Allah Allah menyaksi kepada kita kapanpun dan dimanapun berada Allah menyaksi kepada kita Allah aroqib Allah yang maha mengawasi Allah yang maha mengontrol sampai gerak-gerik hati kita diawasi oleh Allah di saat kita lalai kepada kita ada Allah Allah menyaksi kepada kita kita berani berbuat dosa karena orang lain tidak melihat padahal Allah senantiasa menyaksi kepada kita kita berbuat masyarakat sembunyi-sembunyi Allah tetap melihat kepada kita tidak ada tempat untuk bersembunyi dari tatapan Allah subhanahuwata'ala ayo batin kita rasakan hadirnya Allah Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri gua akrabu ilahi minhablil warid Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri Allah maha menguasai Allah maha meliputi atas segala makhluk-makhluknya ayo kita ucapkan kalimah toibah dengan sungguh-sungguh bahasa hilisan kita dengan kalimah toibah kalimah yang paling abdul dibaca oleh nabi kita dan seluruh para nabi la ilaha illallah 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 la ilaha 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Surah Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan lupa like, share dan subscribe 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 serahkan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 jadir nemal maula wa neman nasir subhanarobbika robbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Jumlah sekalian menfaatkan malam Jumat Mubarakah ini dengan banyak zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai malam ya kita belajar malam Jumat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan dipakai untuk lalai hati kita tetapi manfaatkan malam Jumat ini untuk berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan mata hati kita dibukakan oleh Allah hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir subhanakallahumma wa bihamdik ashadu allah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati